Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel 3 Lagi Channel inspirasi dan informasi Jangan lupa like, subscribe, dan share Channel kami, channel 3 Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat 3 Lagi Kali ini saya ngobrol dengan ketua NU Bapak Putimur Yang banyak pengalaman beliau Mulai dari ketua DPR Sekarang S2 apa ya? S3 udah? Proses S3 Proses S3 nih, calon dokter Dokter, terakhir dokter Kemudian sekarang menjadi ketua NU Dan karir beliau panjang Dari mulai kuahkan Ok Putimur belum mekar Beliau udah jadi anggota DPR Kita kali ini bicara ngobrol dengan beliau Tentang mungkin ada yang inspirasi Atau motivasi yang akan diberikan kepada kita Semua salah satu Pak Sari Pak Dulu Pernah sempat jadi ketua DPR Iya Dari tahun 2005 Sampai 2009 Dari 24 lah Dari 24 ke 2009 Sebelumnya pernah jadi DPR 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 Opu Terlibat juga dalam pemekaran Oh iya Karena kita masuk di pansus pemekaran Masuk di panitianya Bahkan terlibat di panitia lokal Yang sekarang disini dulu sebutannya P3 DPR 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 Jadi pada saat tahun 1996 Saya itu Pulang dari buddha langsung di NU Kehidupan 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 sempat karena pada saat pemekaran dari opo ke opo timur itu masa transisinya masih ketuanya lalu tidak terlalu lama langsung saya dari tahun 2004-2009 akhirnya terjadi ada dua kuliah di Jambi? saya di Jambi di IAIM. Perbiah. Terjadi politik kok bisa terjadi politik itu Pak? ya enggak tahu mengalir begitu saja. Terkarik memang di bidang politik? ya karena saya senang diorganisasi ya jadi mulai dari Jambi sekolah saya di OSIS aktif di dalam muka terus di perguruan tinggi baik internal maupun eksternal saya ikut organisasi jadi di intrakampus itu pernah jadi ketua kosma terus di ekstral di HMD di HMD. HMD cabang-cambi waktu itu? iya cabang-cambi. Beliau juga pernah jadi ketua kos alumni HMD aku timur jadi maksudnya banyak Pak sekarang musisi sebagai ketua NU nih nah teman kita terpilih dan sudah dilanjutkan konsep Bapak untuk memimpin NU atau apa sembangsi NU yang akan Bapak berikan kembangkan opo timur sendiri ya karena saya melihat bahwa warga Nahdi Indiyo Kutimur ini kan sangat banyak sekali ya artinya potensi warga NU untuk ikut serta membangun daerah juga besar banyak nah Oleh karena itu saya berupaya semaksimal mungkin bagaimana menggali potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan warga NU untuk bisa membangun bersama-sama di Kutimur ini terutama maka Oleh karena itu saya harus lebih mempersiapkan dulu di NU ini memang betul-betul tenaganya siap karena banyak nanti kita bisa distribusikan kemana-mana gitu kan kan bisa kita lihat ada yang di sebagai pegawai negeri ya di baik di Pirokrat itu banyak kemudian pengusaha juga banyak jadi petani banyak pedagang juga banyak jadi itu perlu kita maksimalkan kalau keagaman otomatis karena di opo timur ini kan banyak santra yang banyak tempat-tempat kajian-kajian keagaman nah Oleh karena itu ya ini kita maksimalkan setiap dari warga NU itu Pak kemarin sempat viral nih NU di sebuah media bilang bahwa NU menurut salah satu calon padahal sebenarnya NU bukan organisasi politik ya Pak iya itulah bahwa memang NU sebagai organisasi Islam ya mungkin orang memandang Indonesia besar masanya banyak jadi oleh karena itu wajar bakal-bakal calon Bupati itu ya soan lah kepada NU gitu kan soan kepada NU ya tentu kita terima kita berrekam saja soan dengan NU gitu kan jadi soan dengan Rohi Surya soan dengan saya sebagai ketuatan bisia gitu kan nah monggo silahkan ya padamunya kan tentu pertama dia mohon doa ya mohon dukungan itu wajar kan nah cuman jangan sampai diberitakan bahwa NU itu mendukung salah satu bakal calon gitu kan ya soal dukung mendukung itu ya hubungannya nanti ke arah ke politik praktis NU ini memang tidak berpolitik praktis tetapi tetap terlibat dalam politik gitu ya terlibat dalam politik tapi tidak dalam politik karena politik praktis itu ya ranahnya parpol kan nah itu sebagai organisasi sosial masyarakat ya kita kita apa namanya menerima semua bakal calon sama gitu kan sama gitu kan nanti tinggal warga NU monggo mana yang lebih baik karena NU diokot Timur khususnya nih memang jenjemputan pak seksi dibandingkan dengan kebuatan lain karena NU masyarakat ini tuh banyak ada berapa orang? ya kalau kita sensus beneran bisa lebih dari 90 ribu 90 ribu ya hampir seperempat dari atau pilih ya ha 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 ya ha 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 NU sudah memberikan sumbangsi banyak nih dalam hal pertama pembangunan Deputi bersumbangsaan dan lain-lain apa mungkin yang kedepannya yang akan memberikan dari NU sendiri pemerintah kedepan? itu pemerintah kedepan ya kita itulah tadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa saya punya keinginan kuat bagaimana bahwa potensi-potensi warga NU itu memiliki peran di beberapa lini pembangunan misalnya ada yang menjadi politisi yang kita support untuk menjadi politisi yang baik kan itu juga orang-orang di dunia pendidikan sangat banyak sekali kita punya lubang-lubang pendidikan dan tenaga-tenaganya juga banyak dunia baik pendidikan umum, pendidikan agama kan kemudian di dunia perdagangan, bisnis, di pesantre, apa namanya di pertanian ini juga kita akan support kawan-kawan dari warga NU oleh karena itu pembenahan penantahan di organisasi NU ini akan saya maksimalkan yang selama ini memang ada tetapi belum begitu maksimal pengelolaan manajemen organisasi NU itu sendiri ini akan kita maksimalkan nanti kami akan menyiapkan kader-kader NU yang memang siap untuk diundukkan dimanapun untuk pembangunan daerah ini disiapkan jadi mulai legislatif legislatif bahkan di eksekutifnya ke depan kan begitu siap juga siap juga iya jadi NU itu bisa berperan di mana-mana kalau kita lihat sekitar nasional peran NU sekarang ini sudah masuk ke dunia eksekutif bahkan mungkin wakil presiden pun adalah orangnya jadi pembangsaran NU itu lebih cepat sampai dibandingkan dengan zaman dulu sebelum Gusdur atau zaman order baru atau sudah Gusdur itu artinya umur NU ya pak olipi makinya dia sudah bahkan banyak waktu beliau itu berperan aktif dalam pembangunan juga mengusung beliau nah perbedaan NU sekarang dengan dulu itu perannya gimana ya sebenarnya kalau merujuk sejarah tempoh dulu NU itu sudah sangat besar perannya terhadap republik ini sangat besar eh tadi pak bupati bicara soal siapa yang mengarang lagu syukur itu itu kan ham tahan itu ternyata habib jadi kalimatnya itu kalimat-kalimat agama semua sampai dengan pembukaan undang-undang 1945 itu pun juga kalimat-kalimat agama artinya bahwa disitu juga peran serta ulama ketika itu sudah sangat besar sekarang sangat besar sekali maka NU ini sangat tidak rela kalau negara ini akan dicabit-cabit dengan orang lain yang tidak bertanggung jawab ini sudah final loh NKRI Pancasila Binika Tunggal Ika itu sudah dipikirkan sejak zaman sebelum misal merdeka dan ini memang yang paling cocok paling pas di bumi pertiri ini gitu loh karena kita ini kan bangsanya sangat banyak sangat apa namanya bermacam-macam dengan wadah Binika Tunggal Ika ini Insya Allah itu yang akan menjadi paling damai saat di Nusantara ini karena prosesnya seperti itu kan iya dan sampai hari ini ya tetap komitmen itu terhadap NKRI tetap komitmen dan sampai akhir hayat nah termasuk di daerah juga benikian maka kalau ada rumor-rumor yang bermacam-macam tentang kemarin ada masalah Banser segala macam Banser perang sertanya tinggi loh terhadap Republik ini jadi dulu jangan PKI luar biasa Banser itu mempertahankan Pancasila itu kan nah oleh karena itu ya mungkin memang perlu penataan-penataan terhadap oknum-oknum yang memang kurang-kurang apa ya kurang halus kurang baik dan sebagainya ini perlu kita beradaan ini semuanya kita tidak bisa menjustice sendiri karena itu pemiliknya pemegangnya adalah ya ulama 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 jadi ya kita tanya kepada ulama kalau ulama masih menginginkan adanya Banser ya monggo nah ternyata memang ulama itu masih menginginkan Banser itu adalah tenteranya NKRI ya tenteranya meskipun itu ada manus seperti Pira itu benuk bukan lembaga bukan lembaga Banser secara omong nah itu omong saja memang itu nantilah nanya ulama pernah ngediayu untuk memberikan pendidikan arahan pendidikan teguran kalau memang itu terjadi pendidikan seperti itu NKRI NKRI kan punya keperluan besar dalam pembangunan Poldo Pesantren juga karena Poldo Pesantren dijanjik dengan NKRI ya pola pendidikan NKRI karena polanya Poldo Pesantren beda dengan Muhammadiyah yang pendidikan model ya Poldo Pesantren itu berapa banyak Pak? ada di sini Poldo Pesantren di Yopu Timur ini 80-an dan itu masuk dalam pengurus NKRI semua ada semua semua ya Poldo Pesantren ini sendiri banyak perannya tentunya membangun keagamaan ini nah kalau saya lihat sebenarnya memang Poldo Pesantren ini kita banyak dapur timur ya tapi mungkin di tingkat provinsi belum begitu banyak muncul ini dari para kori-kori kemudian para pendiri itu gimana sebenarnya kembali kepada sebenarnya potensinya banyak kok misalnya ketika ada Musa Bakok baik itu Musa Bakok Hilawatir Quran maupun Musa Bakok Hilawatir Kutub artinya perlombaan membaca kitab banyak sebenarnya sangat banyak potensinya nah sekarang ya kita inginkan pemerintah daerah juga memberikan pembinaan-pembinaan terhadap itu sehingga muncullah apa namanya anak-anak daerah ini yang memang betul-betul bisa membawa nama daerah kadang begini kita punya kader nih misalnya kori gitu kan karena mungkin pembinaan daerahnya kurang di kita ini lalu dipantau oleh daerah lain ini sangat potensial akhirnya diambil sehingga membawa nama daerah lain jadi kita kembali ke daerah kita kepala daerah kita yang memanok untuk mengurusi apa namanya potensi-potensi yang memang dimiliki dari daerah ini itu menjadi PR pemerintah juga ya PR pemerintah daerah mengerikan investasi para penerbangan karena kita paling banyak Pak jadi selama ini kalau dalam MCG ya Palembang yang Jura 1 atau Pemataan lain yang paling banyak tapi di samping itu ya mohon maaf kadang-kadang tingkat apa namanya tingkat apa namanya kejujuran tingkat fair lah fairnya seorang juri dalam menilai itu memang perlu juga diluruskan sehingga betul-betul kalau memang kita fair timur yang bagus ya kasih lah ini tahun 2021 kita menjadi tuan rumah MTG ya artinya ke rumah santren ke rumah NU yang melakukan pembinaan kita bisa semua yang lain yang juga siap berteran dan kita juga ini saya mengusulkan di daerah kita ini ada satu lembaga yang mengelola itu jadi mungkin apa istilah namanya itu harus ada sehingga tidak kececet kemana-mana kader-kader yang ahli-ahli kore dan koreal itu kemudian yang cabang yang lain misalnya kaligrafi kan banyak juga kaligrafi kita bina lah jadi peluang-peluang lembaga sendiri dibuat tapi dibawah pemerintah daerah ya dibawah kemenangan gitu kan harus ada itu untuk perangkos semua korekosantren tanpa korek-korea syukur ada semacam ya lembaga lah lembaga korek-korea gitu kan nah kemudian kita menghadirkan bulu-bulu pelatih-pelatih yang memang itu dibina oleh pemerintah daerah sehingga potensi-potensi yang bahkan muncul misalnya mulai dari Taman Pendidikan Al-Quran sedangkan ada yang ada potensi yang ini bagus ini mulai ada bakat-bakat yang bisa muncul gitu kan bisa dibina gitu kan kalau ini ada lembaganya ada pembinaan insya Allah banyak korek-korea iya semua gajar pemerintah tinggal gila lagi iya PR pemerintah di depan jadi ketua DPR sudah sekarang ketua Basnas Bukut Timur Bukut Timur Bukut Timur Bukut Timur Bukut Timur mau S3 bulan-bulan dokter bagian proses Pak apalagi inggiat yang mungkin belum tersantai apa ya apa ya ya kepinginnya saya ini Okut Timur ini daerah ini yang memang betul tadi sudah dikatakan bahwa di Okut Timur ini pesantrenya sangat banyak nah artinya daerah ini menjadi daerah yang agamis lagi daerah agamis nah memang tantangan-tantangan di luar sangat besar sekali terutama terhadap pembinaan anak-anak muda ya narkoba masih merajadela kemudian anak-anak belum bisa teratasi dengan bayi kemudian ya artinya ada sisi-sisi lain yang memang ini juga kita perhatikan misalnya masih ada berkenakan anak-anak muda itu yang dikatakanlah ini perlu pembinaan lah jadi sehingga Okut Timur yang didambarkan menjadi Okut Timur yang aman nyaman damai itu betul-betul terwujud nah peran serta pesantren sekolah madrasah ini yang harus kita angkat dunia pinggir bagaimana membangun masyarakat Okut Timur ini menjadi masyarakat yang betul-betul agamis betul-betul masyarakat yang betul-betul masyarakat yang menuju tinggi nilai-nilai moralitas karena masih banyak sekali yang daerah-daerah saya lihat itu katakanlah masih sisi gelapnya masih ada artinya tingkat keimanan itu belum untu nah ini karena ya saya dari walaupun tidak secara apa langsung di polona santren tapi saya memang dari kecil dari sekolah agama artinya misi-misi agama ini harus kita lahir memang di Okut Timur? lahir saya di Okut Timur kecil besar di Okut Timur sekolah di Okut Timur di Okut Timur ya kuliah di Jambi ya kuliah di Jambi ya kuliah di Jambi balik lagi ke Okut Timur nah ya bergedut dengan masyarakat bahkan Pak kan pernah berkarir di bidang politik ya ya masih tertarik untuk ikut di kancah politik mungkin Negeri Selati ya kalau ya kalau misalnya ini kan sebuah amanah ya kalau memang itu ada peluang dan memang itu harus kita tidak masuki ya tidak ada salahnya karena kita berdakwah berjuang itu memang di beberapa tempat di beberapa ruang kita bisa tapi bisa juga di ruang politik juga lebih bagus karena disitu kita bisa mengambil policy keputusan-keputusan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah cuman 2018 nggak ikut nggak ikut nggak ikut nggak daftar sama sekali karena saya melihat tentu hitung-hitungan apa namanya ya manfaat dan mafsada artinya manfaatnya dan ketidak kemanfaatan jadi mana yang menerima manfaat gitu saya berkhidmat di noda turul lama ini saya pikir lebih menyentuh langsung bertemu dengan masyarakat karena nuansanya dulu dengan sekarang agak berbeda dulu kalau di legislatif itu bisa sering terjun ke masyarakat nah sekarang saya lihat saya jarang ketemu dengan anggota legislatif di masyarakat dan padahal masyarakat itu perlu sentuhan-sentuhan jadi saya oke lah saya berkhidmat dia saya sering ketemu dengan masyarakat saya sering apa namanya menyerap ansilasi masyarakat bagaimana ini tentu kita sambungkan dengan ya tiap pembeli keputusan pemberikan daerah legislatif karena kita berada di luar dan kita lebih enak menyampaikan kita lebih enak menyampaikan kita bebas apa mungkin moto hidup bapaknya di tahap kehidupan mungkin yang bisa memberikan inspirasi ke kawan-kawan atau sahabat di dalam ya baik jadi sebenarnya ya umum-umum saja lah artinya begini bahwa hidup ini kita harus berbuat harus berbuat karena kita dilahirkan di dunia ini untuk melakukan sesuatu yang terbaik karena kita sudah secara umum berjanji kepada Allah Allah memberikan amanat kepada makhluk yang lain itu tidak ada yang sanggup kecuali manusia yang sanggup yang sanggup untuk membanding amanah itu nah tanggung jawab ini lah yang harus kita betul-betul laksanakan bahwa kita itu harus menjadi rahmatan yang alami kita memberikan rahmat kepada semuanya lah artinya hidup ini harus punya manfaat kepada yang lain siapapun kita siapapun kita dimanapun kita siapapun kita harus punya manfaat untuk kemaslahatan supaya kita orang biasa iya 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 memberikan manfaat pada orang lain kan apa namanya itu sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain iya selamat tinggal lagi itu tadi yang berbicara dengan beliau dan beliau sekarang sudah jadi ketua Basnas sekarang saya ketua Basnas itu meneruskan Pak Sangsu Subianto Pak Toto itu berapa 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 tadi pokoknya mulai proses pilihan gubernur terpilihnya Pak Armanderu beliau izin undur diri dari Basnas Kabupaten dia mengikuti Pak Haji Armanderu ke Palembang nah saya disepakati oleh kawan-kawan menjadi Ketua Basnas sampai akhir masa jabatan yaitu tanggal 27 Januari 2021 tahun depan tahun depan tahun depan nah ya kita ini kita menyentuh anggota legislatifnya ini ada lagi mungkin yang mau disentuh selain BNP gini bahwa kewajiban zakat ini untuk umat Islam yang mampu yang memang sudah secara hitungannya atau misafnya sudah memiliki ketentuan untuk zakat jadi tidak hanya terpanggung kepada PNS jadi pengusaha pedagang petani pekebun itu semuanya wajib zakat wajib zakat jadi zakat ini kan berhubung Islam ya samalah dengan sholat kuasa haji ya zakat ini masuk di dalamnya nah sekarang yang perlu kita pahamkan kepada umat Islam itu bahwa zakat itu mayoritas hanya memahami zakat itu zakat fitrah iya betul iya zakat padahal kan zakat emal yang di tegaskan dalam zakat emal itu zakat harta zakat profesi zakat penghasilan nah upaya BASNAS untuk sosialisasi itu ada ya sosialisasi terus-menerus kita lakukan ya nah artinya para ulama para da'i itu juga menyampaikan kepada warganya kepada umat mereka sekarang tinggal menyentuh kesadaran mereka itu untuk zakat nah artinya nanti BASNAS akan hadir memberikan advis layanan kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakatnya mungkin mereka belum tahu bagaimana cara menghitung cara menghitung untuk mengeluarkan zakat segala macam padahal kan zakat itu walaupun harus menunggu satu tahun haul gitu kan tapi bisa dicicir bisa dicicir gitu kan misalnya katakanlah begini petani pekebun karet kan disitu juga ditegaskan bahwa zakat itu boleh artinya setiap dia panen dia mengeluarkan zakatnya nah misalnya petani karet Nimbang nih dapat uang dari Nimbang itu satu juta kan zakatnya cuma 2,5% hanya 25 ribu dari uang satu juta itu mungkin dikeluarkan zakat kan tidak berat tapi kalau nunggu satu tahun kan hitung berapa ton berapa juta akhirnya banyak yang dikeluarkan akhirnya saya mengeluarkan tapi kalau dengan jenggung sedikit-sedikit tadi tidak terasa akhirnya bisa keluar karena itu harus membersihkan mama zakat itu kan membersihkan karena mungkin orang belum tahu harus menjalankan kemana mereka kadang-kadang ya kalau orang terdekat kadang-kadang bisa juga melalui lembaga ini kan tidak berat di luar izin dari basnas atau apa namanya dikeluarkan sekat dari basnas itu dianggap oleh undang-undang itu ya oleh undang-undang itu dianggap ilegal undang-undang yang bicara walaupun mereka secara syari'i mungkin melakukannya dengan benar undang hukum islam benar tapi kita ini ada hidup di sebuah negara yang juga ada undang-undang yang hukumnya maka dua hukum itu harus kita pegangin jadi hukum agama hukum sari'nya yang kita lakukan hukum negaranya juga harus kita panggung terima kasih terima kasih selamat menikmati